Iren Alvons dan inilah cemilan cerita milenial anak muda. Oke, as usual aku gak mungkin sendirian disini kan karena misalnya aku sendirian kayak ngapain lu ngomong sendiri gitu ya kan. Jadi aku udah mendatangkan kedua temen-temen aku yang udah parah sih hits. Dan udah gaol banget dan udah bolak-balik lagi cemilan gitu ya udah publik figur lah gitu. Enggak ya oke, belum ditunjukin mukanya ya oke masih muka aku disini. Jadi kita mau kenalan dulu, halo. Halo, halo, halo. Apa kabar? Khabar baik. Khabar baik ya puji Tuhan. Oke, halo. Harusnya sih temen-temen yang nonton yang setia ngikutin cemilan udah tau ya. Tapi yang belum tau yang mungkin baru gabung boleh kali dikenalin ya. Nama dan kesibukannya tuh sekarang lagi ngapain sih? Kenapa aku ngomongnya kayak gini? Enggak tau, mungkin di belakangnya nih. Kayaknya nih, aduh. Aku asalnya ngerusa. Happy banget soalnya hari ini. Aku juga happy. Happy day. Oh, happy day oke. Happy as marah. Pemain film dong. Beda. Happy tos. Kalau perkenalan aja lama ya. Iya perkenalan aja aku lama banget kita ya. Jadi boleh kali dikenalin nama dan kesibukannya sekarang apa? Mau siapa dulu nih? Cowok duluan. Cowok duluan. Oke. Halo teman-teman nama aku Febri Saragi. Sekarang kesibukannya lagi persiapan Natal ya. Jadi lagi bungkus-bungkus kado, latihan. Oh gitu. Yes, latihan untuk lagu dan sebagainya. Tapi kan Natal masih sebulan lagi 25 Desember. Persiapannya itu dari bulan 2. Jadi sekarang tinggal mem-finishingnya. Ya itu kesibukan aku. Finishing ya. Yes ini finishingnya. Biar finishing well. Biar finishing well dong. All to well. Lagu dong ya. Oke terima kasih Febri udah meluangkan akunya ya. Next. Selanjutnya. Halo nama saya Ayu. Kesibukannya sekarang ya sama. Lagi sibuk-sibuk buat Natalan. Natalan juga takkan? Ya sibuk cari THR. Hei. Hei. Kau suka jujur. Kau suka bener. Enggak ya. Sambil. Ya sambil ya. Gitu. Terima kasih ya. Udah ngundang aku ya. Ya ini terima kasih loh. Aku yang harusnya terima kasih. Aku speechless loh diundang lagi di 9 ini. Karena kagak ada narasi. Karena udah gak tau siapa lagi. Hei. Kau curhat disini ya. Tanda. Tanda curhat. Oke. Nah anyway. Kita pengen ngebahas satu topik nih ya temen-temen. Yang sekarang tuh kayak istilah ini sering banget digaungkan. Sa digaungkan. Di berbagai platform media sosial ya. Di tiktok, instagram, twitter. Semua lah ya. Semua platform sosial media itu apa-apa. Mesti aku selalu baca kata ini gitu ya. Yaitu tentang red flag. Apakah itu red flag? Red. Velvet. Bukan. Red. Merah. Flag. Yang di muka tuh bukan sih. Flag. Flag hitam. Flag hitam ya. Berarti black flag. Black flag. Black flag. Beliputan ya kita nih ya. Anyway. Kita mau ngebahas tentang red flag nih. Apakah itu red flag? Apakah masih sodaraan sama yang tadi. Red Velvet. Hei. Bukan. Atau dengan albumnya Taylor Swift yang baru nih. Red version. Eh oke. Eh lolo kok promosi. Iya kok malah. Yang di radio. Yang di ini. Oke. Red flag. Oh red flag. Itu red flag. Aduh. Ya emang kita agak kayak. Kita kan udah lama gak jumpa gitu. Iya. Dan kita melokal banget ya. Sangat lokal. Ngomong-ngomong bahasa Inggris itu agak gimana. Gitu kan. Ya oke. Ini kita mau ngebahas tentang red flag nih. Dan menurut. Ya. Apakah itu red flag. Dan aku pengen nanya nih sama kedua narasumber aku. Apakah emang dengan sesuai definisinya. Red flag ya udah bendera merah aja kak. Gitu. Atau gimana menurut narasumber aku. Boleh dari kak. Aku ya. Iya. Aku lagi mikir. Baiklah. Red flag itu kan. Kalau misalnya dalam pertandingan. Permainan itu kan. Kalau bendera merah itu kan. Tandanya itu berhenti. Karena ngelanggar atau bahaya. Iya. Benar. Tapi kalau red flag dalam sebuah hubungan nih. Sih hampir sama. Jadi itu kayak. Sinyal atau tanda. Yang berupa sikap. Berupa tingkah laku dari seseorang. Ya dalam satu hubungan. Yang menandakan kalau. Hubungan itu. Hubungannya itu. Ada yang gak beres. Ada. Something wrong. Something. Dan. Bisa jadi toxic. Yang parahnya. Benar-benar. Kalau di itu. Kalau di perempatan itu apa. Red lamp ya. Red. Lampu merah. Yes. Bukan red light. Bukan sih. Aku yellow. Red light. Iya bener. Aku juga mikir. Ini please jangan disensor ya. Please jangan di cut. Kalau yang bagian ini. Udah lama sekolah aja. Red lamp dong. Red light. Red light. Yellow light. Oke oke. Ya red light itu red. Enggak. Bukan kok red light. Red flag. Oh red flag. Red itu merah. Yes. Flag bendera. Yes. Berarti bendera merah. Ya udah. Ya udah. Litter light nya begitu kan. Red flag. Bendera merah. Tapi. Apa sih. Itu kayak sejenis tanda. Atau. Ya apa ya. Hal-hal yang mungkin jadi batasan. Yang gak perlu kita masukin. Yang gak perlu kita ikut campuri. Atau bukan ya. Keputusan. Perbincangan-perbincangan tertentu. Kesepakatan-kesepakatan tertentu. Yang gak bisa sampai. Ya jangan dilanggar gitu. Itu sih mungkin ya. Oke oke. Nah kita ini memang ngebahasnya. Hezes. Seputar relationship ya. Hmm. Seputar hubungan maksudnya. Nah aku pengen tanya dengan kedua narasumber aku. Which is. Dimana. Kedua narasumber aku ini udah punya pasangan. Gitu ya. Masa sih. Iya. Oh iya. Di sini gak punya pasangan aku. Loh kok jujur. Aku jadi curhat. Ya gak jadi. Mereka berdua. Gak jadi nih. Gak jadi nih. Oke. Nah. Kedua narasumber aku ini kan udah punya pacar nih kan. Sebelumnya aku mau nanya. Sebelum pacaran itu. Kan tadi. Kalau ngomongin apa arti red flag sendiri. Itu kan kayak. Ya warning lah ya. Atau ya batasan lah. Atau. Yang sesuatu hal yang menandakan bahwa ini hubungan lagi gak sehat nih. Lagi gak beres gitu. Dan lebih parahnya lagi bisa sampai ke toxic relationship gitu kan. Nah. Kalau. Kak Ayu sama Febri sendiri. Ini sebelum mulai. Sebelum pacaran yang dulu-dulu nih ya. Kan udah lama ya. Ada consider red flag ini gak sih. Atau misalnya. Atau ya udah. Aku cinta dia gitu. Ntar di sana. Di depan ada. Red flagnya. Ada warning-warning tertentu. Aku. Ya kayak gimana. Aku pengen nanya dong. Ya. Kalau sebelum menjalin hubungan. Atau memutuskan untuk menjalin hubungan. Aku pribadi. Jujur. Sementara hubungan itu berjalan. Baru nih tau ada red flag. Red flag antara kami dua. Sementara itu berjalan. Jadi kalau di awal. Gak ada kesepakatan. Awal nih. Nanti kamu harus gini. Nanti gini. Enggak. Tapi sementara jalan. Baru tau. Enggak boleh gitu dong lah. Itu jadi tau ya. Terus. Misalnya kalau ada daya. Aku lah misalnya. Dari segi akunya. Kalau misalnya aku udah agak-agak. Melenceng atau apa. Baru tuh. Jangan gitu dong. Harganya aku dong. Perempuan misalnya gitu. Nah baru tau oke. Berarti. Letak red flagnya tadi. Oh ya di sini. Jadi sementara berjalan. Baru ada. Enggak ada kesepakatan di awal. Enggak ada. Jadi emang ya. Awalnya emang cinta aja gitu. Ntar kalau di sana. Ada cinta. Ya. Jadi kesannya saya bucin banget. Enggak. Enggak. Enggak maksudnya emang. Ya kan ketika kita mulai satu hubungan kan harus ada dasar. Ya. Iya. Dasar. Pancasilo. Iya. Jadi apa tadi. Ya itu. Sementara berjalan. Sementara disitu tau bendera-benderanya. Oke, pokok ayu. Aku hampir sama juga ibit, ibit. Oke, ya? Engga, engga. Jadi kan kita itu bukan temen juga awalnya. Tapi pas liat tuh, ih suka. Oh, enggak bisa. Pendangan pertama, awal aku berjumpa. Oke, oke. Jadi ya pas waktu itu juga lagi doa juga. Aku pengen punya temen hidup gitu. Temen yang serius gitu. Terus ngeliat dia ini, ya udah jalan aja. Dan baru ketemu tubruan dengan sikap. Dengan caranya dia gitu. Nah, itu baru aku tahu, oh. Gitu loh. Jadi, ya red flag. Nah, kita ngomongin red flag itu kayak agak ribet ya. Kita bilangnya warning aja kali ya. Aku sih enggak ribet kalian aja mungkin. Red flag. Red flag. Oke. Red flag. Warning, warning. Nah, biasanya dalam hubungan ini kan udah jalan nih. Biasanya itu muncul kapan sih? Maksudnya bukan muncul kapan sih. Maksudnya kayak itu udah ada dari ketika itu akan serius atau ya udah sementara kita ya udah jalan aja gitu. Maksudnya itu akan muncul setelah, oke kita komitmen kita mau serius atau gimana? Aku sih munculnya ya dari awal-awal belum terlalu serius sih. Emang niatnya mau serius tapi kan kenalan dulu. Mulai dari situ aja udah banyak warning dan kita berdua sih berusaha untuk nyelesain, untuk nyamain persepsi. Ya karena pikirannya dia beda. Aku dunia lain, dia dunia lain. Eh? Dunia lain? Agak ring. Agak ring. Maksudnya zamannya beda, aku beda. Terus pengalamannya dia lebih banyak, aku anak bawang. Anak bawang. Kamu bawang apa? Bawang merah ya? Bajunya bawang merah. Aku bawang busuk. Bawang bombay deh ya. Ini acara apa ya? Ini acara masak. Oke lanjut Kak, lanjut. Aku gak bisa ketawa nih. Oke jadi ya apa? Ya gitu. Sampai dimana tadi? Beda zaman, beda usia. Jadi dari hal-hal kayak gitu ya, cara nyelesain masalahnya juga beda. Cara ngomongnya juga beda. Maksudnya penyampaian biar si dia mengerti, aku beda. Dia beda. Jadi dari situ aja udah banyak warning. Udah ya gitu lah. Halo Febri. Ya kayak yang aku bilang tadi sih. Karena sementara hubungan itu berjalan, disitu juga ada yang kita tau. Justru mungkin karena aku ya, kalau dari segi aku. Aku gak tau itu salah kalau gak dikas tau. Apa cowok semua gitu ya? Ya kayaknya cowok semua gitu. Kayaknya deh. Kan gak peka. Ya gak tau ya mungkin. Ya oke oke. Tapi itu, jadi kalau aku rasa aku bener. Ya wis, bener no. Ya udah. Sampai nanti ditegur. Ditegur dibilang, jangan dong begini yang tadi aku bilang sama Karen. Jadi itu sementara hubungannya berjalan. Kalau gitu aku ngelakuin kesalahan. Yang menurut aku pun itu gak salah. Tapi itu menurut pasangan aku bisa jadi itu suatu kesalahan. Nah jadi taunya disitu. Nah, apa sih red flags buat cewek atau buat cowok dalam hubungan gitu. Atau istilahnya apa sih yang kalian gak mau dari pasangan kalian? Yang paling aku gak mau sebenernya gak muluk-muluk sih. Sebenernya cowok itu simple sebenernya. Cewek aja yang ribet. Kamu sendirian loh cowok disini. Tapi kebanyakan cowok itu kayaknya gak suka diposesifin. Yang kayak kamu dimana lagi sama siapa? Iya itu bisa jadi terus kayak misalnya. Kayak aku misalnya banyak temen cewek. Tapi emang aku salah juga sih kayaknya. Emangnya terlalu deket sama temen-temen cewek. Iya aku tuh sampe pikir kalau aku liat kamu tuh salah. Iya tapi kan temen gitu loh. Nah terus kayak posesif yang harus 24 jam itu harus chatting atau itu gak banget kan sebenernya. Apalagi di usia yang sekarang tuh bukan yang kayak handphone 24 jam di tangan untuk chattingan gak kan. 24 jam tuh handphone tuh bisa untuk kerja, untuk ngapain, ngasilin duit atau bagaimana. Iya bener. Jadi kan harus realistis juga. Iya bener bener. Malam baru. Oh waktunya malam. Malam. Pantas telepon malam tuh. Enggak paling gak begitu. Jadi gitu. Jadi kebanyakan tolong perempuan ya jangan posesif-posesif banget dong. Ternyata liang ya. Oke itu dari aku kan tanya pendapat. Iya 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 iya. Hargai pengebasaan berpendapat. Maaf aku langsung kebawa emosi tadi. Tenang ya tenang. Oke kalau dari kayu. Kalau dari aku, kalau misalnya dia ngelarang-ngelarang gitu. Iya itu juga gak baik tuh. Perempuan yang ngelarang-ngelarang. Ini pendapatnya kamu harus hargai dong. Maksudnya si doinya. Bukan akunya. Kok jadi ngegas? Kita gak jahat kok, kita cuma ngegas aja guys. Lanjut kak. Ya kayak gitu terus misalnya aku punya keperluan lain. Misalnya keperluan yang mendesak lah istilahnya keluarga atau apa. Terus kalau misalnya dia juga gak dukung. Itu aku gak bisa. Bukan gak bisa gak suka. Sebenarnya aku jujur santuy gitu loh. Tapi kalau misalnya ada hal yang penting dalam hidupku ya. Yang bukan cuma diriku aja terlibat. Aku harus utamain itu. Kalau prioritas sih. Family first berarti ya? Tipe begitu. Gak juga sih. Blood first. Yes. Oke ya. Salah. Tapi iya sih kalau iya sih benar gitu. Karena kan memang ketika dalam hubungan kan kayak. Kamu pilih aku tuh dia. Maksudnya iya kan kayak ada. Somehow tuh ada prioritas-prioritas gitu kan. Kayak aku harus duluan. Pacar kamu harus duluan dan segala macam gitu. Ada yang mau nanya aku. Ya tapi. Ya aku nambah. Abis itu aku nanya. Ya ya ya. Ya tapi maksudnya apa. Kalau udah kayak gitu. Misalnya ada antara pilihan gitu kan. Ya aku gak ninggalin tanpa menyelesaikan masalah. Harus selesai. Harus finish. Sama-sama mengerti. Sama-sama. Oke. Aman. Biar gamai sejahtera gitu. Yes. Benar. Tapi justru kalau sudah sampai ada di titik. Disuruh milih. Pilih aku atau dia. Itu justru menurut aku ya. Itu kayak udah yang gak sehat sih. Udah toxic banget ya. Toxic sih. Maksudnya ini masih pacaran kan. Iya. Hidup kita bukan hanya berpusat di dia doang. Yes. Benar. Satu sisi kan begitu. Iya benar. Kita masih punya keluarga. Masih punya temen. Masih punya kehidupan lain. Masih punya pekerjaan. Dan yang gak harus everyday. Every hour aku harus. 24x7 gitu kan. Ya harus ini ya. Kita tanya dia dong. Iya tanya-tanya. Aku udah nunggu ini. Tanya dong. Red flag. Red flagnya kamu sebagai host acara ini apa sih. Sebagai host. Sebagai host. Ngundang gak ya kalian. Gak ya. Jadi red flagnya Kak Iren dalam hubungan itu gimana nih. Aku gak mau kalau orang itu kasar. Oh iya ini bener. Bener. Pasangan aku kasar gitu. Misalnya kalau aku cowok pun aku gak mau cewek aku kasar gitu ya. Kayak aku tuh kemarin liat kan ada yang. Ya gak tau yang mungkin hubungannya mereka. Jadi cewek-cowok tuh pacaran tuh sambil toyotornya kepala. Kayak kasar banget sih jauh banget gitu. Ya kalau udah kasar atau kadang ngomongnya kasar gitu aku udah yang. No 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 no. Jadi untuk kalian semua mana kamera tolong. Atas 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 atas. Atas. Atau mau sendiri. Sendiri. Saya mau sendiri. Silahkan. Jadi untuk teman-teman semua yang berhati tulus. Yang baik sikapnya. Hey. Yang dermawan juga tolong hubungi host kami ya. Hey. Karena sampai saat ini kami sedih. Hahahaha. Jangan gitu tuh. Pasung punya tambatan hati. Hahaha. Belum bisa diajak Natalan nih ya. Bareng gitu kan. Silahkan. Lanjut. Lanjut ya pertanyaannya. Tapi sebelum kita lanjut pertanyaan kita dan topik bahasan kita after the day. Aku mau ngajak nih kedua narasumber aku untuk menikmati cemilan. Wow. Namanya juga acara cemilan. So untuk kamu yang lagi nonton kita nyemil dulu yuk. Aku lihat kemana. Ke kamera ya. Nah seperti biasa. Lanjut lagi nih barengan Samira di sini. Dan untuk kami yang barusan gabung. Kita lagi ngomongin tentang red flag ya. Bukan ngomongin tentang baju aku yang sesuai tema of the day. Warna merah. Enggak. Atau background aku gini. Enggak ya. Jadi kita ngomongin soal ngomongin tentang red flag ini. Nah aku mau nanya nih sama kedua narasumber aku. Menurut kalian red flag ini harus ada gak sih dalam satu hubungan? Atau ya udah yang penting lurus-lurus aja ngerti satu sama lain gitu. Gimana Kak Ayu? Harus-harus ada. Harus ada. Harus ada. Sebagai warning. Ya namanya orang pacaran kan ya you know lah. Jadi emang harus ada red flag itu. Jadi kalau misalnya dalam satu hubungan ada yang salah. Atau ada yang gak beres. Ya harus muncul ini. Red flag ini. Ya biar sama-sama sadar atau satu pihaknya sadar. Saling ingatin. Saling perbaiki. Aku sih kayak gitu. Emang lahir alaminya sih ya. Alaminya. Dari manusia. Kalau ada yang gak beres. Kalau Fabric. Ya kalau dari aku. Aku rasa itu penting ada. Tapi ya penting ada dalam artian. Contohnya kayak mungkin ada beberapa temen-temen cowok disana laki-laki yang gak tau kalau gak dikasih tau. Jadi dan menganggap wajar kebiasaan selama ini. Ya bener. Contohnya kayak aku tadi. Temen dengan banyak temen perempuan aku. Aku anggap tuh wajar biasa. Jadi langgasan masalahmu itu ya. Hei. Ya kan ini. Ya kan. Ya kan. Kita ngerti. Nah jadi ya mungkin begitu. Jadi red flag itu penting adanya supaya yang orang yang gak tau harus dikasih tau dulu seperti saya ini. Seperti aku ini jadi tau. Ini salah. Ini gak boleh begini. Dalam hubungan khususnya ya. Ya. Jadi kayak kata kayu melengkapi bisa memperbaiki diri. Bisa mengevaluasi. Supaya ya gak kayak gitu lagi. Gak seperti itu lagi. Ya kan. Sama-sama belajar. Sama-sama ngingatin. Yes bener. Tapi kadang ya. Gak tau ya kalau laki-laki kalian dua ya. Tipe saya sih yaudah saya anggap benar tuh benar. Jadi gak guna juga kayaknya reflek itu. Jadi ngapain kita bahas ini sekarang tentang kamu. Bincang dong ya. Gak tapi begitu sih penting sih kan. Iya penting. Karena kan aku punya red flag sendiri. Iya kan. Iya harus ada tapi juga bukan berarti kayak misalnya dicari-cari gitu. Gak. Misalnya kayak ini salah udah ini red flag aku tuh salah lagi red flag. Gak harus juga dicari-cari ya. Nah terus dalam menjalin satu hubungan ini kan. Apalagi kalau misalnya untuk yang serius nih ya. Misalnya untuk yang serius. Red flag ini biasanya datang dari mana sih? Maksudnya dari kita saja kah? Atau dari pasangan kita juga harus ada atau gimana? Justru karena kami dua, kita dua yang jalanin pasti dari kita dua ada ya. Dari saya laki-laki ada, dari si perempuan ada. Tapi gak bisa dipungkiri juga dari temen-temen juga ada. Contohnya temen-temen tuh begini. Justru temen-temen belajar dari pengalaman yang lalu-lalu. Justru temen aku sendiri yang ngasih red flag. Cewek ini gak bagus nih misalnya begitu. Perempuan ini gak cocok untuk kamu. Dari temen kita sendiri juga ada. Atau bahkan sumber red flag itu ada pun dari temen kita. Contohnya ya aku sama, misalnya aku sama cewek aku nih. Berantem hanya karena aku dekat sama temen cewek aku. Nah misalnya kayak gitu-gitu. Jadi datang dari pihak laki, dari pihak perempuan, dari kita berdua. Dan bisa juga dari luar. Tapi sejauh aku sih ini kalau luar itu masih lingkungan temen ya. Belum sampai yang ke keluarga. Sama sih tiga itu. Dari kita cewek, kita keluarga kita. Yang dari luar itu ya aku sih yang udah ngalamin si keluarga. Temen-temen terdekat juga. Terus sama si cowoknya juga. Jadi datangnya bisa dari situ. Misalnya temennya aku tuh lebih kenal dia. Gitu kan lebih kenal terus tau. Dia tuh kayak gini-gini. Kamu gak boleh sama dia gini. Gak bagus gak cocok gitu. Nanti kamu nyesel. Iya bener-bener biasa gitu. Jadi kayak gitu. Mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan sih. Iya bener. Pertimbangan. Tapi kalau misalnya kamu kata hatinya udah maju, udah yakin. Ya berdoa. Iya bener. Berdoa terus jangan lari dari masalah. Karena itu juga masalah. Itu juga salah satu ciri-ciri red flag-nya. Iya bener-bener. Jadi kalau ada masalah diselesaikan. Selesaikan. Bener ya. Iya bener aku setuju. Jadi red flag itu datang dari perempuan, dari laki-laki, dari orang lain juga gitu ya. Tapi yang dari orang lain tuh mungkin ya itu tadi kayak Kak Ayu bilang bahan pertimbangan aja. Bukan untuk. Ya udah berarti dia emang kayak gitu orangnya gitu kan. Memang kita yang jalanin gitu. Betul-betul. Nah emang mesti diwaspadain kah? Maksudnya kenapa mesti diwaspadain si red flag? Red flag. Red flag. Red flag. Red flag. Warning. Warning. Ya tadi udah janjian warning tapi ngomong terus ya. Nah kenapa sih mesti diwaspadain red flag ini gitu kan. Emang bahaya gitu. Bahayanya apa Kak Ayu? Bahayanya bukan di red flag-nya. Tapi dampak kalau kita mengabaikan red flag warning gitu. Warning ini. Yes. Jadi itu bisa berdampak ke keperibadian kita sendiri ya. Bisa jadi nanti kita kedepannya ya kalau nggak sesuai patah hati. Bisa juga kedepannya lagi itu bisa kita mengalami yang namanya hubungan yang disfungsional ya. Karena kita punya trauma dan lain sebagainya. Jadi jangan dipelihara. Kalau udah ada warning gitu ayo sensitif untuk. Ya betul pekaya. Memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Ya menurut aku kalau bahayanya red flag ini adalah kalau ini terus menerus maksudnya itu jadi suatu kebiasaan atau suatu keharusan atau bagaimana. Takutnya itu akan dalam pacaran itu akan timbul justru ketakutan. Bukan kebebasan. Bukan kebebasan. Terus intimidasi. Nah jatuhnya mungkin kayak ketakutan keiren. Kekerasan. Lu ya larang-larang gua pak. Karena terlalu posesif ya. Ya terlalu posesif misalnya sampai segitunya kan. Jadi bahayanya sih itu sih. Tapi menurut saya juga ada manfaat positifnya seperti yang kita bilang tadi ya. Jadi bahan evaluasi pembelajaran. Nah itulah dibutuhkannya kedewasaan masing-masing pasangan. Ya sebenarnya. Karena kan ada yang gak terima teguran misalnya kan. Gak terima ini langsung. Kok gini sih? Ya langsung intimidasi terus ketemu deh keluar deh pilihan kayak kalian bilang pilih aku atau dia. Wow. Itu kan udah kayak ini ya gak ngeri ya. Terus ada kekerasan, intimidasi. Ya yang kayak gitu-gitu tuh bahayanya disitu sih. Ya bener-bener. Ya bener-bener. Harus dikenalin itunya. Ya. Dan ditindaklanjuti gitu ya. Jangan cuma tau terus ya udah gitu. Berarti dia orang kayak gitu udah udah negatif deh ya udah gitu. Jangan juga kayak gitu ya apatis gitu ya. Nah gimana caranya kita mensikapi red flags dalam hubungan. Atau warning-warning dalam hubungan gitu. Maksudnya kita ya udah kita berdoa aja gitu kan. Istilahnya kita anak-anak kita berdoa aku doain dia gitu kan. Atau kita ngomongin. Tapi kalau kita ngomongin misalnya ini kan. Atau kalau kita ngomongin nanti benturan nih gitu. Atau gimana-gimana cara mensikapi. Kak Ayu. Ya aku sih manusia dengan manusia saling mengasah ya. Ya ambil sisi positifnya aja. Terus kalau dalam hal berpacaran sih ya. Aku baru-baru ini sih banyak baca konten-konten gitu di medsos juga. Terus ada satu quotes lah ya. Yang memberkati dari seorang pendeta. Pendeta yang hits juga. Jadi kalau dia bilang kayak gini. Kalau misalnya kamu pacaran. Ya kamu sama dia misalnya mungkin lagi ngedate. Ya kamu bayangkan disitu ada Yesus di tengah-tengah kamu. Kamu bayangin itu. Dan pastinya kamu bisa lebih menghargai dia. Terus dia bilang lagi. Kalau misalnya yang cowok kamu bertemu ke rumah cewek. Pasti yang kamu takut lihat bapaknya. Bapak ceweknya gitu. Pasti kamu takut. Apalagi kalau misalnya kamu bayangin hubungan kalian berdua ada disitu. Ada Yesus disitu. Pasti kamu akan menghargai. Ya gitu jadi kayak langsung. Oh iya iya benar. Oh my god. Apalagi kan ya yang tadi kakak bilang sih. Kita kan anak Tuhan. Ya anak Tuhan ya emang anak Tuhan ya guys. Kayak artis ya dikit-dikit nyanyi gitu loh. Enggak. Jangan gitu lah. Padahal yang artis siapa kan kakak. Iya kamu itu loh. Sengaja kan. Iya. Kamu gas lighting sih kayak. Hei. Ya aku gitu. Udah kak itu aja. Oke. Kalau Febri. Kalau dari aku sendiri itu 2K. Asik. 2K. 2.000. Komunikasi dan komitmen. Iya. Jadi ada baiknya itu dikomunikasikan. Karena kalau tipe aku contohnya. Aku gak tau kalau aku tuh lagi ini. Lagi salah. Jadi harus dikasih tau. Ditegur. Dikomunikasikan. Setelah ada komunikasi yang baik. Ada juga komitmen untuk tidak mengulang. Nah kalau udah begitu mungkin. Ya gak akan ada yang posesif berlebihan. Larang-larang berlebihan. Yang segala satu. Karena udah tau kan. Karena udah tau. Kecuali ya mungkin ada yang nakal kali ya salah satunya. Bersih keras. Ego dan segala macam. Tapi ya. Semuanya bisa dikomunikasikan. Iya kan. Gak harus dikit-dikit langsung. Tapi komunikasinya dengan baik juga. Ya. Komunikasi dengan baik. Makanya 2K kan. 2K. Teori baru. Komunikasi dan. Ada komitmen untuk tidak mengulang hal yang sama. Terus kalau diulang gimana dong? Kalau apa? Kalau diulang gimana dong? Gak terserah. Nah iya. Itu yang aku mau tanyain. Mana sih bosnya? Ya bosnya siapa ya? Iya. Jadi maksudnya. Kalau misalnya kita udah ngomong nih kan kak. Kita udah komitmen misalnya dari awal nih. Terus kemudian dia melakukan kesalahan itu terus-menerus. Dan jadi kebiasaan gitu kan. Kalau kakak di posisi pasangannya. Kakak akan. Kita putus aja. Fix. Aku gak mau samamu. Atau. Bertahan. Bertahan. Menunggu gitu kan. Jadi manusia bisa berubah kayak gitu. Padahal udah dapet warning nih dari orang lain dan segala macem. Kalau Febri. Kok? Kayu dulu deh. 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 Kaget ya. Oke kalau misalnya kayak gitu terus ngelakuin kesalahan-kesalahan yang sama ya. Aku ya orangnya kalau udah ngomong ya udah harus dilakuin. Jadi kalau misalnya dia ngelakuin atau ngelanggar komitmennya dia. Ya tinggal gue tanya. Kamu maunya apa? Tinggal gitu aja. Karena aku tuh sekarang kayak apa ya. Bukan prioritas aku. Bukan. Dia penting sih ya. Pacaran. Untuk menjalin hubungan ya. Teman hidup ke depan. Tapi. Gimana ya. Kamu bukan jadi penghalang aku untuk. Aku tuh jadi down gitu. Seharusnya dia itu kan yang bisa mendukung. Mendukung. Mendorong kita. Jadi partner. Iya jadi partner. Samain tujuan gitu untuk ke depan. Tapi kalau dia kayak gitu ya. Aku langsung tanya. Mau kamu apa? Selesai atau tidak. Itu aja sih. Aku orangnya gitu. Kalau Febri. Ya. Apanya? Apa ya. Kalau saya. Komunikasi itu penting. Komitmen itu juga penting. Yes. Kalau diulang. Kebanyakan laki-laki yang sering ngulang. Iya makanya. Makanya. Aku nanya kamu. Aku memang berapi-api. Iya. Karena laki-laki yang sering ngulang. Ya tapi. Gak tau teman-teman laki-laki disana. Dan laki-lakinya kakak-kakak. Tapi kalau saya itu. Tipe yang. Malas ngejelasin bolak-balik gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya. Itu berarti kamu egois dong. Iya maksudnya. Kakak juga tadi ada egois-egoisan. Ya iya. Aku suka sering lupa. Maksudnya gini kaya Ren. Gimana? Kayak tadi. Oke aku ambil ini deh. Misalnya aku terlalu deket sama teman cewek. Oke itu salah. Aku tau itu salah. Aku udah ngomong. Ini begini udah ngomong. Ini teman aku. Kamu tuh gak bisa negatif. Gak bisa negatif. Tapi kan mungkin dari dasar akunya juga kali nakal ya. Kamu nakal. Nakal dalam artian. Ya always ini temen gitu loh. Terus yang satu. Jangan lah ini segala macem. Jadi kayak. Bolak-balik itu kan jadi bahan berantem. Jadi bahan berantem. Ya itu kan. Karena tipe. Ya kalau aku gak tau ya laki-lakinya. Kakak-kakak berdua. Itu tipe malah saya ngejelasin bolak-balik. Karena udah bolak-balik juga dijelasin kan ya. Tapi kalau misalnya diulang. Karena kayak tadi. Jujur aja mungkin dari segi yang banyak mengulang itu. Mungkin si laki-laki. Ya kami minta maaf ya soal itu ya. Setuju guys ya. Kami yang paling sering. Ya udah kelar nih udah. Kelar nih udah. Minta maaf aja. Minta maaf aja ya udah. Iya. Tapi memang penting sih Kak. Untuk mengerti juga kali ya. Barang nih laki-laki minta dia mengerti terus. Iya. Padahal wanita. Karena wanita. I'm sorry bro. Awal laki juga manusia. Terkadang kita wanita itu lupa kalau mereka juga manusia. Iya bener. Maaf ya. Makasih loh. Jadi ini acara maaf-maafan guys ya. Iya. Iya tapi bener. Kadang tuh kita. Kadang ya aku kalau misalnya kayak baca-baca di sosmed. Di segala macem tuh kadang. Kadang cewinya yang salah tapi dia gak mau ngakuin gitu. Gak mau rendah hati. Lu mau manipulatif. Itu juga salah. Itu juga salah gitu kan. Jadi kayak nuntut banyak sama cowoknya tapi sekalinya di iniin. Ngambek gitu. Langsung playing victim dan segala macem kayak gitu kan. Kebanyakan coba. Tapi tadi belum dijawab pertanyaan aku. Apa itu? Setelah itu kan kamu tipe yang gak mau dijelasin kan. Tapi kan misalnya ini udah terus kan. Karena ya aku tuh males jelasin itu dia temen aku udah. Udah gitu. Kamu akan gimana? Kalau misalnya ternyata dia. Biarin. Dibiarin. 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 Kasih waktu untuk ya mungkin dia akan mengerti perlahan entah kapan dia mengerti. Ya kalau dia gak mengerti-mengerti ya udah. Berdoa Tuhan bikin dia mengerti. Dan bikin aku juga mengerti. Tapi kamu gak mau putus? Tapi. Enggak. 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 Aku tuh tipe yang gak mau memutusin. Enggak apa-apa deh aku diputusin. Set banget. Set banget. Irem nih. Hahaha. Gitu. Lu sebagai sahabat aku Iba. Iya aku juga deh. Enggak usah-enggak usah menerah rasa Iba sama saya. Iya. Oke deh. Saya gak butuh Iba kali soalnya. Baiklah. Baiklah. Lanjut Kak Iren. Oke. Udah-udah abis pertanyaannya. Udah ya. Udah itu aja. Bisa gak tambah yang mengintimidasi pihak perempuan gitu. Enggak ya. Enggak. Maksudnya. Dari tadi pertanyaannya mengintimidasi. Oh mengintimidasi. Enggak. Enggak. Kita harus mengintimidasi kami. Enggak. Kami gak mengintimidasi. Enggak. Ini orang kamu sendiri aja. Iya. Kami emosi. Hahaha. Enggak. Tapi memang. Ya disini butuh lah yang namanya. Apa ya. Kesehatian lah. Keseimbangan gitu. Pacaran yang sehat. Imbang. Saling imbang gitu. Jadi misalnya kalau kamu tahu cewek ini. Istilahnya kamu. Kalau aku ya alpha female gitu ya. Jadi kalau kamu emang tipenya dominan. Ya harus rendah hati untuk turun gitu. Nah ayo gimana kalau dua-dua dominan. Ya salah. Ya harus sadar sama-sama. Apalagi. Lu udah mulai hubungan. Jangan main ego dong. Iya gitu. Harus sama-sama turun. Kalau udah komit udah masuk dalam satu hubungan ya. Ego masing-masing itu harus disingkirin. Ya disingkirin. Ya disingkirkan gitu. Ini untuk kepentingan bersama. Nanti lu ini teman seumur hidup loh. Iya loh. Makanya itu tadi aku bilang bahayanya adalah kalau misalnya kayak terus. Terus ini masih pacaran nih kalau misalnya. Pas nikah terus. Udah di ikatan. Udah di ikatan mereka nih yang icis gak boleh cerai. Terus gimana dong gitu kan kalau emang gak. Kasian cowok, kasian ceweknya. Begitulah. Jadi oke. Nah ada satu advirman Tuhan nih. Dari Roma 15 ayat 5-6. Tapi ini kayaknya versi terjemahan baru gitu ya. Atau terjemahan sehari-hari lah gitu ya. Aku membacain dari Roma 15 ayat 5-6. Yang berbunyi demikian. Semoga Allah yang memberikan ketabahan dan penghiburan kepada manusia. Menolong kalian untuk hidup dengan sehati. Masing-masing dengan sikap Kristus terhadap satu sama lain. Jadi ya dalam satu hubungan tuh penting banget untuk menerapkan sikap Kristus gitu ya. Kalau misalnya kadang dengan kita sendiri. Karena kadang kita menjalani hubungan tuh kadang dengan pikiran kita sendiri gitu kan. Yang belum tentu benar gitu. Untuk kita sendiri aja bahkan belum tentu benar. Apalagi untuk orang lain seperti itu ya. Jadi penting banget untuk menerapkan sikap Kristus. Bukan hanya satu pihak tapi dua-duanya. Supaya hubungannya tuh sehat. Nggak jadi toksik. Dan bukan hanya sekedar sehat hubungannya. Tapi juga bertumbuh. Ya kan. Karena kan memang aku pikir rasanya dalam setiap hubungan-hubungan ke Ayu. Dengan pacarnya Febri juga dengan pacarnya adalah. Emang untuk tujuan yang lebih tinggi. Tujuan yang lebih tinggi. Lebih serius. Lebih serius. Jenjang yang lebih tinggi. Lebih serius. Lebih serius. Lebih serius. Lebih serius. Lebih serius. Lebih serius. Tapi sekolah juga butuh serius kan. Iya betul serius. Jangan banyak. Main-main. Ntar nggak lulus kan. Baik. Ya jadi supaya hubungannya sehat dan bertumbuh gitu. Sikap Kristus yang kayak gimana sih. Banyak banget ya. Makanya itu sering-sering baca Alkitab guys ya. Apalagi kan ini deket ya bulan kedua terakhir dengan bulan kedua. Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Sama-sama bulan kedua terakhir. Satu-satunya di awal. Kan Valentine. Oke. November rain. Masih jauh hari. Mau banget ya. Jadi intinya bisa baca ya. Kan hari Valentine itu kan ngomongin tentang cinta dan segala macem. Di 1 Korintus pasel yang 13 itu kan ngebahas juga tentang kasih. Nah aku pikir itu bisa jadi apa ya istilahnya. Tolok ukur. Iya. Tolok ukur untuk kita menjalani satu hubungan. Atau dalam satu hubungan bersikap Kristus yang ya sabarlah murah hati tidak cemburu. Eh terus gimana dong katanya cemburu tanda sayang. Cemburu yang gimana dulu. Kalau yang posesif ya udah salah gitu ya. Allah kita kan juga Allah yang cemburu. Ya karena emang kita itu utuh miliknya dia dibayar pakai darah loh. Ketika kita tahu kita itu punya orang. Ketika kita tahu kita ada milik Kristus nih. Tapi kita menyembah Tuhan lain misalnya. Nah pasti Tuhan cemburu. Tapi kalau. Kalau bedanya cemburu dan iri hati kan. Itu cemburu kalau iri hati. Kotbah. Pernah kan. Kamu ibadah kan. Ibadah ibadah. Nanti kalau. Oh iya ibadah. Jadi kasih itu cemburu adalah cemburu yang disini dimaksud mungkin itu tadi ya. Yang gak posesif gitu. Yang gak. Apa banget gitu ya. Ini ada demai sejahtera. Ada demai sejahtera dua-duanya gitu. Betul ya. Jadi bisa baca di 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Ya itu bisa baca di situ. Itu sebagai tolak ukur. Kita ataupun juga kamu teman-teman. Untuk dalam jalan hubungan itu udah lengkap lah. Jadi intinya sehati. Untuk menerapkan sikap Kristus. Jadi jamin aman sehat dan bertubuh pasti ya. Oke deh sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita rindu ya nanti diundang lagi dari Kak Iren ada cerita baru gitu ya. Amin. Amin ya. Biar enggak kita doang gitu. Udah. Udah punya. Ngomongnya berdua. Enakin. Saya harus tanya mamanya deh kayaknya. Jangan. Jangan ya. Ibunda saya ada disini. Ada disini ibunda saya. Udah siap-siap untuk. Ya oke. Cukup. Ya oke. Baiklah. Ya siapa tau kan 9 bulan depan kan. Iya. Bisa jadi nanti pasangan aku yang diundang. Amin. Ini acara apa ya. Oke deh. Teman-teman terima kasih sekali lagi untuk Kayu dan juga Febri. Udah mau nemenin aku di cemilan of the day. Dan juga untuk teman-teman. Aku harap untuk kamu yang mungkin sekarang lagi jalanin hubungan. Dan ya itulah tadi butuh ada warning-warning ada red flag itu. Untuk saling mengevaluasi. Dan buat hubungan ini jalan gitu lah istilahnya bertubuh gitu ya. Oke deh terima kasih sekali lagi boleh minta. Kamu deh. Eh jangan dong. Of course. Karena kamu cuma sendiri. Ibu Kanti. Ibu Kanti. Itu mamanya dia. Iya mamanya. Saya nggak usah. Jauh disana nggak usah disuruh doa ya. Jadi boleh Febri aja. Tapi ibu aku ketawa-ketawa sendiri loh disini dulu ya. Oke jadi boleh. Karena guys ibunya Kayren itu produser disini. Produser. Pecahkan saja gelasnya biar semua orang tahu ya. Oke baiklah. Dan Ibu Kanti sedang ada di ruangan ini guys. Halo Ibu Kanti. Halo Ibu Kanti. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk mama-mama. Ibu Kanti hari ini jualan apa? Loh kantin. Ibu Kanti. Ngajak berantem. Aduh niasara apa sih. Aduh ya oke. Ya durasi ya oke. Boleh minta Febri. Saya raco sendiri ya. Boleh minta untuk kita dan juga teman-teman yang nonton. Mari kita berdoa. Tuhan makasih untuk seizin Tuhan kami bisa membahas hal-hal ini yang masih hangat bagi kami di kalangan anak muda. Tuhan kami berdoa untuk setiap teman-teman yang sedang menjalin hubungan ataupun yang sedang mencari, yang sedang berusaha bahkan terus berdoa untuk pasangan hidupnya. Tuhan tolong memberkati kalau ada warning-warning baik dari pasangan, dari diri sendiri, dari keluarga, terutama dari Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami peka, kami bisa mengevaluasi diri dan semuanya bisa kami jadikan untuk pembelajaran bagi tiap-tiap kami supaya kami pun bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami bisa menjadi pribadi yang saling mendukung antar pasangan kami, pribadi yang saling menguatkan bahkan pribadi yang bisa saling membawa kami bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan ampuni kami kalau selama ini justru kami yang sedang menjalin hubungan ataupun yang sedang mencari hubungan ego kami terlalu tinggi. Kami mengabaikan perasaan pasangan kami ampuni kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua teman-teman, aku berdoa untuk semua teman-teman yang mungkin sekarang pun sedang mengalami depresi, sedih hati karena pasangan sering berantem dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan tolong hadirkan damia sejahtera, roh kudus dari Tuhan menguatkan, mengingatkan mereka kalau mereka sedang melenceng juga Tuhan tolong bawa kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk perbincangan di malam hari ini baik aku, Kak Iren dan juga Kak Ayu bahkan semua teman-teman yang terlibat dalam acara malam ini Tuhan berkati kami semua. Sampai ketemu di minggu depan pun teman-teman masih tetap semangat, suka cita dan siap melayani Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukuran lulia, amin. Amin. Aku ngadep sini loh doanya tadi. Ya udah. Oke deh, teman-teman terima kasih banget udah ngikutin cemilan ya dari awal banget sampai tadi. Jadi untuk kamu ini pandemi belum berakhir ya, jadi harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Udah mau PPKM juga ya kan. Ya udah sementara. Harus tetap menerapkan 6M ya. Ya. Seperti biasa udah tau ya kan. Oh Tuhan, setiap cemilan ini pengarap. Kayak uji ya. Iya, 6M ya. Please banget, please jangan ngulang ya. Please banget, ini udah kayak tiap episode ya. Oke. Tetap teman-teman menerapkan protokol kesehatan 6M dengan memakai masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Mengurangi mobilitas. Mengikuti vaksinasi. Masa sih ada. Masa sih. Menerima ya, menerima, menerima. Lo mau ngikuti. Iya, nggak salah sih. Iya, bener kan. Iya, bener, bener. Udah namem kan? Udah. Udah. Selesai. Itu kayak bagian terberat di cemilan ini loh guys. Dan oke deh teman-teman, sampai ketemu. Kalau misalnya kamu ada topik bahasan yang pengen kamu bahas. Di cemilan, bisa kamu tulis di live chat atau di kolom komentar di bawah ya. Oke deh, kalau gitu aku Iren. Ya. 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 Ulang, ulang, ulang. Ya ulang ya. Mau closing aja ribet banget ya. Oke deh. Oke deh teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu di minggu depan. Aku Iren. Aku Febre. Mana aku Febre. Aku Ayu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. God bless yow. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Halo. 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 Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasihmu Tetesan daramu buktikan besar cintamu Sedangkan rempah di hidupku Engkau datang menganggah hidupku Biarlah cinta di hatiku Terus menyala di dalamku Takkan pernah mampu ku jauh darimu Engkau alasanku hidup Setiap musim di hidupku Engkau ada bersama aku Memberi kekuatan Memberi pengharapan Engkau segalanya bagiku Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasihmu Tetesan daramu buktikan besar cintamu Sedangkan rempah di hidupku Engkau datang menganggah hidupku Biarlah cinta di hatiku Terus menyala di dalamku Takkan pernah mampu ku jauh darimu Engkau alasanku hidup Setiap musim di hidupku Engkau ada bersama aku Memberi kekuatan Memberi pengharapan Engkau segalanya bagiku Memberi kekuatan Memberi pengharapan Engkau segalanya bagiku Memberi kekuatan Memberi pengharapan Memberi pengharapan Memberi pengharapan Engkau segalanya bagiku